Di pameran ternak dan rodeo terbesar di dunia ini, sapi jadi bintang acara. Sapi-sapi ini dibawa oleh para remaja yang merawatnya ke arena untuk dinilai juri. Pemenangnya akan memperoleh hadiah, uang, dan beasiswa. Travis, remaja 15 tahun, membawa sapi ini dari peternakan mereka di utara Texas. Selama setahun, para remaja ini merawat sapi yang akan dibawa ke pameran ternak di Houston untuk dinilai. Robin yang ditemani suami dan anak-anaknya membawa sapi dari peternakan mereka di bagian tengah Texas. Selain peserta, pameran juga diramaikan pembeli dan pengunjung. Kebanyakan datang dari sekitar Houston. Namun setiap tahunnya, ada lebih dari 2.000 pengunjung internasional dari 70 negara, termasuk Indonesia. Dari Bali, Indonesia, datang ke rodeo. Ini pertama kali dan menyenangkan datang sama family. Ini suami, ini anak saya, namanya Andy, Wayan Andy. Kita Bali family here. Pengunjung dari Amerika Latin datang mencari pembeli yang juga berasal dari Amerika Latin. Bagi mereka, lebih murah dan mudah mencari pembeli di acara ini daripada harus berkeliling Amerika. Seperti Angela, yang datang dari Columbia bersama rombongan penjual perlengkapan pertanian dan peternakan. Sejumlah peternak asli sukumanya dari Guatemala juga datang untuk memperkenalkan budaya mereka sambil mempelajari peternakan di Amerika. Kelompok peternak suku maya ini juga mengunjungi peternakan lokal dan melihat banyak pameran. Pameran ternak dan rodeo ini adalah acara tahunan di mana pengunjung dapat menikmati sisi bisnis sekaligus hiburannya. Dari Houston, Texas, demikian laporan Tim VOA. Terima kasih telah menonton!